Rumor Cristiano Ronaldo ke Atletico Madrid sedang berhembus kencang. Sebuah tindakan Georgina Rodriguez, pacar Ronaldo, memanaskan spekulasi. Sepanjang bursa transfer musim panas ini, masa depan Ronaldo di Manchester United terus jadi tanda tanya walaupun pemain bersangkutan masih terikat kontrak sampai tahun depan. Eric Ten Hag, manajer baru Manchester United, sudah bilang kalau absennya CR7 dari agenda pramusim adalah karena alasan keluarga. Ia pun menegaskan kalau Ronaldo masih jadi bagian penting rencananya musim depan. Namun, rumor masa depan Cristiano Ronaldo di Old Trafford terus berhembus. Sejumlah klub sudah dihubung-hubungkan dengan Atletico Madrid dan Sporting CP menjadi dua nama yang muncul paling anyar. Seiring berhembusnya rumor Ronaldo ke Atletico, sejumlah supporter klub Spanyol itu sudah langsung bereaksi dengan menggalang penolakan. Alasan penolakan itu tak lain adalah karena Cristiano Ronaldo pernah menjadi bintang utama Real Madrid, yang notabene adalah rival satu kota Atletico Madrid. Penolakan dari supporter Los Colcenoros itu sendiri tidak menyurutkan rumor Ronaldo ke Atletico. Bahkan, spekulasi kini berhembus kencang lagi seiring tindakan dari Georgina Rodriguez. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan kembali mengarahkan radar transfernya pada winger Barcelona, Memphis Depay. Pemain asal Belanda itu sempat diperebutkan oleh sejumlah klub saat masih di Lyon. Pada akhirnya ia memilih gabung Barcelona pada musim panas 2021 lalu. Juventus sebenarnya bukan nama baru dalam perburuan Memphis Depay. Mereka sebelumnya sudah pernah dikaitkan dengan Depay. Saat itu Juve berniat merekrutnya secara gratis dari Lyon. Tapi seperti yang disebut sebelumnya, Depay memilih gabung Barcelona. Kini Juventus kembali dikaitkan dengan Depay. Hal tersebut dikabarkan oleh Mundo Deportivo. Laporan itu menyebut Juve mengincar Depay karena mendengar kabar bahwa Barcelona siap melegonya pada musim panas 2022 ini. Media tersebut juga mengklaim harga Depay cukup terjangkau yakni sekitar 20 juta euro saja. Laporan itu juga menyebut Juventus tak sendirian dalam perburuan Memphis Depay. Ada setidaknya empat klub lain yang juga mengincar penyerang serbabisa tersebut. Dari Italia saja. Ada tiga klub. Mereka adalah AC Milan, Inter Milan, dan Napoli. Ketiganya disebut ingin meminjamnya lebih dahulu. Sementara itu dari Inggris. Kabarnya Depay juga masuk dalam radar Tottenham. Christian Eriksen memberikan pendapatnya mengenai bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Sang playmaker mengaku tidak menyangka bisa menjadi bagian dari setan merah. Eriksen di musim panas ini menjadi incaran banyak klub. Pasalnya ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Brentford. Setelah sejumlah spekulasi beredar mengenai masa depannya, Eriksen akhirnya menentukan kemana ia akan berlabuh. Ia resmi menjadi bagian dari Manchester United, di mana ia jadi rekrutan kedua Eric Ten Hag di musim panas ini. Eriksen menyebut bahwa ia sudah lama bermain sebagai lawan dari Manchester United. Ia menghabiskan beberapa tahun karirnya sebagai pemain Tottenham dan terbaru ia membela Brentford. Lebih lanjut, Eriksen menyebut bahwa ia tidak menyangka bisa bermain untuk Manchester United setelah ia mengalami masalah kesehatan yang serius. Jadi ia bersyukur bisa menjadi bagian dari setan merah. Eriksen sendiri dilaporkan sudah ikut berlatih dengan skuad Manchester United. Ia juga dijadwalkan akan debut di akhir pekan nanti. Manchester United akan menggelar dua laga uji coba beruntun melawan Atletico Madrid dan Rayo Vallecano. Eriksen diperkirakan akan bermain di salah satu di laga itu. Dilangsir dari Mirror, AS Roma disebut telah menunjukkan minat serius untuk transfer Eric Bailly dari Manchester United. Transfer Bailly mungkin terwujud musim panas ini. Gossip transfer Bailly dimulai sejak kedatangan Eric Ten Hag sebagai pelatih baru Manchester United. Ten Hag membawa sejumlah perubahan besar, termasuk dalam skuad. Celah inilah yang coba dimanfaatkan oleh AS Roma dan Josh Mourinho. Oleh sebab itu, gossip transfer Bailly semakin gencar dibicarakan. AS Roma sekarang sedang dalam proses perkembangan skuad di bawah bimbingan Josh Mourinho. Segalanya tampak berjalan apik, transfer pemain musim panas ini cukup menjanjikan. Bailly adalah pemain pertama yang direkrut Mourinho saat melatih Manchester United pada tahun 2016 lalu. Jadi, ada kepercayaan lebih antara Bailly dan Mourinho. Roma sudah merekrut Paulo Dybala, salah satu pemain terbaik Serie A beberapa musim terakhir. Mourinho juga membentuk tim tangguh yang bisa bersaing di papan atas. Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah harga transfer Bailly yang tidak terlalu mahal. Kabarnya Roma hanya perlu membayar sekitar 10 juta euro untuk mendapatkan back asal pantai gading tersebut. Kepastian masa depan Nordi Mukiele setelah dari RB Leipzig sudah terjawab. Paris Saint-Germain menjadi klub baru bagi pemain berusia 24 tahun itu. Mukiele diikat dengan kontrak berdurasi panjang. Pemain berposisi back kanan itu bakal berada di Parc des Princes 5 tahun ke depan sampai tahun 2027. PSG mendatangkan Mukiele dengan total biaya 12 juta euro. Dengan beberapa tambahan bonus, harganya bisa meningkat mencapai 16 juta euro. Kedatangan Mukiele jadi rekrutan ketiga PSG di musim panas bersama Christophe Galtier. Sebelumnya, PSG telah mengamankan jasa vicinya dan Hugo Ekitike. Mukiele tidak muncul tiba-tiba jadi pemain PSG. Sebelumnya, Mukiele dilaporkan jadi target klub-klub besar. Chelsea jadi salah satu tim yang santer dikabarkan ingin membawa sang pemain ke Inggris. Namun sampai PSG melontarkan tawaran resmi ke Leipzig, The Blues tidak mengambil tindakan apa-apa. Selain itu, Manchester United lebih dulu memasukkan Mukiele ke dalam radarnya. Setan Merah beranggapan sang pemain adalah profil yang cocok untuk memberi kompetisi di pos back kanan. Arsenal didukung untuk kembali membuat gebrakan transfer musim panas ini. Teranyar, The Gunners diminta mempertimbangkan merekrut N'Golo Kante. Kante masih berstatus sebagai pemain Chelsea dan tidak ada masalah apapun soal permainannya. Dia masih jadi pilar penting di lini tengah. Biar begitu, Chelsea sekarang sedang dalam proses perubahan besar di bawah Thomas Kessel. The Blues sedang mencoba membangun tim kembali. Kontrak Kante di Chelsea tersisa satu tahun lagi. Dia sudah 31 tahun dan Chelsea punya aturan tidak tertulis soal pemain di atas 30 tahun. Kontrak baru tidak akan berdurasi panjang. Kondisi ini juga dibahas oleh analis Premier League, Frank McAvenny. Menurutnya, saat ini bursa transfer sungguh tidak bisa ditebak. Menurut McAvenny, transfer Kante ke Arsenal akan menguntungkan kedua pihak. The Gunners bakal mendapatkan pemain top dan Kante bakal mendapatkan ruang untuk terus membuktikan diri. Manchester United nampaknya sudah menemukan solusi untuk masa depan Cristiano Ronaldo. Mereka dilaporkan akan mengizinkan sang pemain pindah ke Atletico Madrid di musim panas ini. Manchester United tengah dibuat pusing oleh Cristiano Ronaldo. Sang pemain mendadak meminta dilepas di musim panas ini karena Manchester United tidak lolos ke Liga Champions. Agen Ronaldo sendiri sudah mulai mencarikan klub baru untuk Ronaldo. Klub yang dikabarkan jadi destinasi utama Ronaldo saat ini adalah Atletico Madrid. Laporan itu mengklaim bahwa setelah berunding, Manchester United menilai melepaskan Ronaldo ke Atletico Madrid adalah opsi terbaik saat ini. Namun United dilaporkan hanya mau melepaskan Ronaldo dengan dua syarat. Syarat pertama adalah ia hanya boleh dilepas dengan status pemain pinjaman. United berencana meminjamkan Ronaldo selama satu musim. Namun agar Ronaldo bisa dipinjamkan, sang pemain harus memperpanjang kontraknya. Laporan itu mengklaim bahwa opsi peminjaman ke Atletico adalah opsi terbaik yang dimiliki Ronaldo saat ini. Roberto Firmino yang pernah jadi bagian kejayaan Liverpool, kini berada di ambang pintu keluar. Juventus dilaporkan menyiapkan ancang-ancang untuk melakukan tawaran resmi kepada The Reds. Rumor kepergiannya dari Anfield sudah menguak sejak awal bulan Juni tahun 2022 lalu. Sejumlah laporan mengklaim pemain berusia 30 tahun itu bakal segera mencari klub baru. Sinyonya tua sudah dikabarkan tertarik dengan pemain tim Nas Brazil tersebut. Dilansir dari Tuto Juve, dana sebesar 23 juta euro disiapkan sebagai tawaran resmi pertama untuk Liverpool. Beberapa bursa transfer terakhir, Liverpool aktif menambah rekrutan baru untuk sektor serang. Hal ini semakin mengancam menit bermain Firmino. Terbaru, Liverpool telah mendatangkan Darwin Nunes dari Benfica. Sebelumnya, Liverpool juga telah meremajai barisan terdepannya dengan mendatangkan Luis Dias dan Diogo Jota. Chelsea tidak begitu beruntung di bursa transfer musim panas ini untuk memperkuat sektor pertahanan. Setelah ditikung Barcelona untuk transfer Julius Kounde, Chelsea harus hati-hati ditikung Juventus dalam perburuan Presnel Kimpembe dari Paris Saint-Germain. Sejauh ini, keinginan Chelsea memperkuat lini belakang masih mentok pada perekrutan Calido Koulibaly. Padahal, The Blues sudah kehilangan Antonio Rudiger dan Andreas Christensen yang berarti perlu setidaknya satu pemain lagi. Kimpembe akan jadi tambahan amunisi yang sangat berkualitas bagi Thomas Tuchel, pelatih asal Jerman itu juga telah mengungkapkan bahwa timnya masih perlu peningkatan kualitas jika Chelsea ingin bersaing di papan atas lagi. Keinginan Chelsea itu sudah sempat direspons oleh Paris Saint-Germain, namun Les Parisiennes memasang harga sebesar 70 juta euro atau 60 juta dalam pound sterling. Menurut The Times, Chelsea belum menyanggupi tawaran tersebut dari PSG. The Blues ingin harganya lebih rendah. PSG menolak permintaan tersebut, bagi raksasa Liga Perancis itu, harga tersebut harus disanggupi para peminat jika ingin mendatangkan pemain penting mereka itu. Juventus masuk di momen yang tepat, selagi Chelsea tidak kunjung mendekati kata sepakat dengan Kimpembe. Bianconeri mengambil langkah tegas untuk masuk ke dalam perburuan. Gabriel Yesus tampil gemilang selama menjalani pramusim bersama klub barunya, Arsenal. Ia bagaikan kepingan hilang yang selama ini dicari-cari The Gunners, dan akhirnya berhasil ditemukan. Sejak bergabung dengan skuad besutan Mikel Arteta, Yesus sudah berhasil mencetak 4 gol dalam 4 laga pramusim. Arsenal juga selalu menang di laga-laga tersebut. Striker asal Brazil itu tampak tak kesulitan beradaptasi dengan sistem permainan Arteta, yang dulu pernah menjadi asisten Pep Guardiola di Manchester City. Ia seperti sudah mengerti apa yang diinginkan sang entrenador. Arteta memang pernah bilang bahwa Yesus adalah tipe pemain yang selama ini ia cari-cari. Ia adalah striker yang aktif, tak cuma jago dalam menyelesaikan peluang, namun juga bisa saling bantu dengan pemain lain untuk mengkreasikannya. Hadirnya Yesus bisa menjadi jawaban minimnya gol dari striker Arsenal musim lalu. Sekarang, Arteta punya keran gol lebih banyak dan diprediksi bisa lebih lancar. Sejauh ini, optimisme itu tampak ada dalam skuad. Kini tinggal menanti. Apakah Yesus bisa melanjutkan cipra gemilang selama pramusim serta membantu Arsenal kembali ke Liga Champions? Sesuatu yang tak bisa mereka raih dalam 6 musim terakhir. Terima kasih telah menonton!